selamat pagi jumpa lagi dengan kami di channel Ria D84 dan apa kabar semuanya bos-bosku semoga anda semua sehat selalu dan kali ini saya berada di dapur ya kali ini saya akan membagikan ini resep tradisional yang sudah turun-temurun dari saudara-saudara tetangga ataupun dari para orang-orang dahulu yang pelihara burung merpati, burung darah untuk stamina dan kekuatan ataupun rahasia para juara nah ini saya sudah siapkan dan saya tadi pagi sudah mencari di kebun ini ini yang namanya rumput teki ya rumput teki seperti ini saya cari cari di kebun dan yang kita manfaatkan nanti adalah umbinya umbinya dari rumput teki seperti ini umbinya ini ya nah dari tiap rumput ini umbinya ada yang besar ada yang kecil oke nah proses selanjutnya ini kan masih kotor ya masih bertana kita kita bersihkan membersihkan dulu kita cuci kita cuci ya seperti ini kita bersih selamat menikmati kemudian kita potong umbinya ini ya saya sudah siapkan juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke proses selanjutnya setelah kita cuci ini umbin rumput tekinya kita berikan kepada burung kita untuk pemberian umbinya kita bersihkan dulu ya terima kasih terima kasih untuk purung dewasa player kita yang sudah diwasa seperti ini ini sudah rampas tiga kali ini ya ini kita berikan se ini besar ini ya kita loloskan pemberiannya pemberiannya pagi hari ketika burung kita jemur satu kali saja untuk burung-burung yang masih bayikan masih kecil dosisnya dikurangi kecil saja oke ini ini masih dipilihkan larut sisa dua ini kita pilih yang kecil kita pilihkan kita pilihkan kecil aja manfaat umbi teki ini selain untuk stamina juga menjaga kesehatan ketika di musim hujan seperti ini karena ini musim hujan terus juga untuk memperkuat giring jadi burung akan lebih giring ngeket giringnya lebih keras ya kita ambil contoh ini ini burung masih biaya dan rutin saya berikan tiap hari dan giringnya sekarang giringnya keras dan untuk betina itu akan telurnya rutin ya ini cocok diberikan untuk semua jenis burung di player kita baik baik itu player untuk merpati kolong mau merpati balap ataupun juga merpati bentong ya di jawa timur itu kan bentong dan ini kebetulan saya punya player untuk merpati kolong oke segitu dulu sharing ilmu dari kami dalam hal ini dalam hal ini kami bukan bermaksud menggurui jadi kita sama-sama belajar bagi rekan-rekan yang sudah berpengalaman silahkan bisa menambahkan ditambahkan di kolom komentar dan semoga apa yang kami bagikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya teman-teman saya hobi dan salam merpati mania sampai jumpa oke selamat menikmati selamat menikmati